Intro Hai teman-teman, masih bersama saya di konten saya Video kali ini adalah video tentang perjalanan karir saya di dalam dunia fitness Ada beberapa banyak piala tentunya dan piagam, tetapi yang disini, piagam dan piala-piala ini adalah momen penting untuk karir saya dalam dunia fitness Yang pertama, ini adalah piagam yang menyatakan saya adalah pemain timnas untuk cabang olahraga hoki Indonesia Di saat ini, di tahun 2005, umur saya masih mau 20 tahun, saya termasuk pemain muda di timnas pada saat 2005 Jadi saya dulu kuliah tahun 2003 Di UGM Saya ngambil cabang olahraga hoki karena saya bosan dengan olahraga sepak bola Walaupun saya dulu di sepak bola Pernah mengikuti suratin K-17 Tapi saya bosan, saya ngambil cabang olahraga hoki di UGM Lhatian tahun 2004, ikut turnamen Saya masuk tim cadangan di bantai-bantai atau bisa dibilang tim junior Lalu 2004 akhir, saya menjadi top score di tim UGM senior saya, top score Lalu saya diliri oleh Jogja untuk mengikuti kedurnas di Senayan, lapangan hoki, lapangan turf hoki Senayan, pertandingan antar provinsi Saya terpilih dari Jogja dua orang Teman saya dari UGM dan saya dari Jogja Untuk mengikuti seleksi atau pelatnas Indonesia di Jakarta Nah, dari situlah saya mulai mengenal fitness Jadi tahun 2005, saya sebenarnya sudah ada program fitness di pelatnas itu, di pelatda itu Ya, sekayak angkat beban untuk memperkuat totot Ya, saya juga tidak paham fitness itu apa Cuma saya mengikuti program saja dari pelatih Setelah itu, timnas, saya mulai menekuni fitness akhirnya di tahun 2006 akhir Lalu, yang kedua Nah, ini Ini adalah piagam element of the year 2009 Dimana saya akhirnya, saya di tahun 2009 Masuk sebagai grand finalist Untuk mewakili Lampung Pada situlah saya lolosnya di Bandung Saya mewakili Lampung Jadi, ceritanya gini dulu teman-teman Pada saat tahun 2004 sampai 2009 yang saya jalani ini Anak atau pemuda-pemuda yang ada di Indonesia Itu pokoknya tujuannya Gimana caranya supaya masuk helmet Karena dulu event body contest Yang ada cuma helmet dan man's health Yang ada dulu Jadi, untuk event body contest seperti helmet ini Benar-benar pesertanya itu blu-dur-blu-duck Gimana supaya bisa masuk jadi grand final Karena ini ingin untuk jadi artis Ternyata Tidak semanis apa yang kita bayangkan untuk jadi artis Setelah itu Nah, disinilah mulai perjalanan vintage saya dimulai Dari tahun 2006 akhir sampai 2009 Saya masuk grand final element 2009 Mewakili Lampung Benar-benar diet itu saya tidak mengerti Bayangin, saya cuma mau ada nasi merah sama putih telur Tapi saya sayurnya beli di luar, di warung Jadi, benar-benar diet saya itu benar-benar tidak paham saya Lalu, ngangkat beban Saya autodidak Saya cuma melihat teman-teman yang badai sudah gede Tetapi saya tidak punya guru pada waktu itu Karena di gym saya itu di lembah UGM Jogja Ya, terus serang aja gym itu tidak memperkenalkan saya Yang namanya dunia personal trainer dan dunia supplement Bagi mereka pemilik lembah fitness Supplement itu adalah Tidak bagus, intinya tidak bagus lah Tapi mereka jual elemen, kan aneh? Jadi, saya sentinya pada saat di gym itu saya informasi tentang fitness, diet, pola latin dan lain-lain Itu benar-benar tidak ada guru deh Lalu, saya ini, ini yang ketiga Ini adalah grand finalist men's heart Atau B9BOC Saya masuk tahun 2010 Ini karantina juga Jadi, nah Mulai dari 2010 awal saya pindah fitness ke cakra kembang Disitu saya punya guru namanya Mas Bambang Dia kalau dipon itu kelas 55 sekarang kelas kemurung Namanya Mas Bambang dari Jogja Saya punya guru beliau Dari situlah saya mulai tahu Oh latihan ini begini, tekniknya begini Dia ini begini, lalu Supplement itu adanya dulu kalau saya pakai ultimate Karena tahunya saya ultimate dulu Jadi, oh susu itu seperti ini Amino seperti ini dan lain-lain Jadi, saya sedikit agak tahu perkembangan Kepitah-perkembang Jogja Dan akhirnya saya bisa masuk Finalist Masked atau BOC Jadi, dua event ini adalah Elemen dan Masked Ini bisa dibilang dua event yang Bener-bener digandrungi anak muda pada saat itu Lalu Setelah BOC Saya pindah rumah Saya pindah rumah di daerah selatan Saya fitness Di klub Adirai Jogja Disitu saya bertemu dengan Mas Yudhistira Atlet Pond juga Senior Pond Nah, dari situlah saya mulai belajar lebih detail lagi Dalam latihan Dalam pola makan Dalam suplementasi Dan semuanya Saya bener-bener banyak belajar disana Saya bahkan lama banget di klub Adirai Sampai klub Adirai itu tutup Akhirnya saya Akhirnya saya Ini, kalau gak salah Ini Momen di mana Ini pertama kali saya mendapatkan jurat 1 tahun 2014 Ini kalau gak salah di USM Semarang Jadi ini adalah event body contest Senior Jaman dulu itu cuma ada junior sama senior Gak ada yang namanya super new, new muscle, middle Gak ada Jadi Perjalanan karir sekitar dari tahun 2010 Sampai Saya menitik karir di klub Adirai itu hampir 3-4 tahun di klub Adirai untuk belajar Sampai akhirnya bisa juara di senior body contest Jaman dulu itu elemen Mass class sudah mulai redup Lalu muncullah UBC UBC itu Hanya satu kelas Apa satu kelas UBC? Bahkan dua kelas Yaitu junior dan senior Jadi kalau bayangin Junior itu udah gede banget Dulu saya ingat banget Musesai itu adalah Maskus Nyoto Senior Binaraga Lalu orangnya udah gede-gede Pokoknya intinya yang dipilih pada saat itu adalah Yang gede-gede padanya Karena kategorinya belum jelas Nah USM Sama Junior dan senior Junior dulu gede-gede juga Senior juga lebih gede-gede Jadi Alhamdulillah saya pertama kali mendapatkan 21 tahun 2014 Itu di Semarang Jadi Awal saya menjalani body contest Pro Lalu belajar-belajar-belajar Banyak event dari kejuaraan Kemudian Nah Tahun 2015 Saya menjadi Pembicara Yaitu muda Menginspirasi Ini saya dipercaya oleh teman Untuk jadi Pembicara Soal Kesehatan Gimana sih anak muda Untuk memotivasi Biar supaya Raju keluarga Dan lain-lain Untuk tahun 2015 Bulan November Jadi awal saya menjadi pembicara Untuk teman-teman Keolah-olah muda Karena mungkin pengalaman hidup saya Pengalaman kita saya Mungkin bisa jadi motivasi Untuk mereka Dan sinyal awal saya Sebagai pembicara juga Lalu Nah ini Ini 2016 Ini adalah awal Dimana Mr. Indonesia Ada lagi tahun 2016 Di Bandung Itu di sore yang Bandung Ya Ini Adanya yang namanya Muncul namanya Kelas Main klasik Fisik Atau main atletik fisik Jadi yang pakai Sword pen Sinyalah saya pertama kali Mendapatkan juara satu Ini momen ini Benar-benar Menurut saya Salah satu yang paling the best Karena Saya dulu beranggapan Bahwa latihan kaki itu Gak penting Dengan lari-lari Udah latihan kaki Tetapi Demi mengikuti ini Ada penilaian kaki Saya latihan kaki itu Target saya hampir Dua tahun Jadi saya itu latihan Benar-benar mati-matian Untuk membutuhkan kaki itu Setahun sampai dua tahun Lalu saya 2016 2017 saya mengikuti ini Dan alhamdulillah Mendapatkan juara satu Diman klasik Ini adalah momen Dimana saya melepas Atau menetapkan diri Bahwa saya akan Di kelas Klasik aja Nah ini Mister Indonesia Lalu Ini Ini adalah momen Kelanjutan hidup saya Dimana saya Menjuara ini Uang dari sini Itu untuk model saya menikah Ini tahun 2017 Dimana pada saat itu ada FM FM League Asia Open Untuk men klasik Saya disini Ya bisa di bilang Cari pengalaman aja Sama Puhad Dulu saya Sekamu sama Puhad Sama Faisal Lalu sama Alfian Manager dari Titi Sportisi Alhamdulillah Saya disini Berdapatkan juara Tiga Nah inilah Momen dimana Saya Melepas masa Lajang saya Untuk menikah Dengan modal Uang di Bodi Contest Ini menurut saya Kesan-kesan banget Sangat penting banget Dan Event ini Event ini Gak tau kenapa Kalau sampai sekarang Belum pernah ada lagi Padahal ini Event Event keren banget Pengalaman saya Mengikuti ini adalah Mereka disukain banget Mulai jam 9 Dan jam 9 Gak ada mundur-mundur Panitinya Benar-benar tegas Lalu Disini saya merasakan Yang namanya Color body Disemprot Jadi Beda kan Kalau di Indonesia Kita tadi kan Di Pakai dream tent Atau apa Atau pakai apa Kalau enggak disana disemprot Dan Disemprot itu Itu hilangnya Di badan itu bisa hampir Seminggu lebih Itu keren Saya merasakan Dimana Saya memakai Body color yang disemprot Seperti kayak Misal bisa terolimpia disana Keren banget Dimana biaya Semprotnya itu Colournya itu Lebih mahal Dibada biaya pendaptaran Tapi Alhamdulillah Inilah Dimana Piagam dan piala Walaupun masih banyak Piala lainnya Tetapi ini adalah Yang paling penting Dalam menentukan karir saya Jadi buat teman-teman Janganlah kalian Buang piagam Atau Yalah yang menurut kalian Itu benar-benar Momen penting Untuk hidup kalian Karena Bukan soal ini Barang bekas Atau barang masa lalu Tetapi Momennya itu Yang kita dapat Lagi kembali Untuk mengulang masa lalu Jadi Jadikan ini semua Sebagai motivasi kita Untuk jadi lebih baik Jangan malah untuk mundur Oke teman-teman Semoga Konten ini Bermanfaat Bisa diambil manfaatnya Bisa memotivasi kita semua Dan saya ingin Ucapkan terima kasih Pada Lembah Fitness UGM Dimana saya mulai Menitik karir fitness Di Jogja Lalu pada Saka Kembah Hotel Disitu ada Mas Bambang Terima kasih Telah menghadirkan saya Lalu Klub Adirai Jogja Kepada Masjid Iskira Saya ucapkan terima kasih banyak Terakhir memberikan saya Banyak pelajaran Soal Fitness Gak cuma soal fitness Soal pola pikir Dan lain-lain Lalu Saya ingin ucapkan terima kasih Pada senior-senior Yang saya pernah bertanya Saya menimba ilmu Disitu ada Om Angel Ada Om Adirai Ada Om Roy Gak banyak banget senior-senior Yang saya banyak tanya Terima kasih banyak Semoga Kita semua Diberikan kesehatan Dan wabah corona Seperti kita dari Indonesia Kita kembali Beraktifitas dengan normal Salam Yesus